Halo sahabat Toto, welcome back to Toto Project YouTube channel, lagi bersama Reysha. Kalau misalnya kemarin kita udah ngebahas beberapa aksesoris yang bisa dipasang di mobil All New Alvanza. Tapi kalau misalnya di video kali ini kita akan ngebahas beberapa aksesoris auto project yang udah bisa dipasang di mobil All New Veloz. Apa aja aksesorisnya langsung aja kita lihat, let's go! Sudah ada aksesoris crankguard yang udah bisa dipasang di mobil All New Veloz kalian di sahabat Toto. Ini adalah pelindung mesin bagian bawah mobil, supaya nanti kalau misalnya kalian ngelewati jalan-jalanan yang tidak rata, ataupun banyak kerikil, ataupun bebatuan, itu tidak merusak si mesin bagian bawah mobilnya. Jadi sudah aman banget. Dan kalau misalnya kalian mau melakukan servis atau pergantian oli, itu tenang aja, gak perlu bongkar-bongkar lagi, karena crankguard dari auto project ini udah ada lubang-lubangnya. Selain itu, fungsi lubang-lubangnya sendiri itu juga menjaga sirkulasi supaya mesinnya tidak panas. Jadi ini adalah salah satu aksesoris wajib yang kalian pasang di mobil All New Veloz kalian. Ini dia mirror cover yang udah kita pasangin di All New Veloz. Ini adalah pelindung kaca spion mobil, supaya kaca spion mobil kalian itu aman dari goresan untuk pun lecet-lecet. Dan juga bisa dilihat ini ada aksan-aksan tulangnya jadi terlihat lebih sporty dan juga aerodinamis. Ini sudah OMV size banget sama kaca spion bawaan mobil si Veloz ini. Dan juga materialnya kuat banget. Dan ini ada tiga pilihan warna, guys. Yang kita pasangin ini ada yang warna matte black. Tapi ada pilihan lain yaitu warna chrome dan juga warna karbon. Yang disesuain aja sama secara kalian. Dan ini selain fungsional, tapi desainnya juga stylish banget. Yang pastinya bikin tampilan mobil kalian makin kece dan juga makin keren pastinya. Next, kita move ke aksesoris berikutnya. Selanjutnya, ini masih next project kita. Sudah ada crossbar yang kalian nanti-nantiin untuk mobil All New Veloz. Siap, kita udah proses produksi untuk si crossbar Veloz ini. Ini bener-bener OMV size banget sama roofnya bawaan si Veloz-nya. Dan ini juga crossbarnya itu fungsinya bisa menahan untuk kalau misalnya nih, kalian mau pasang roof rack ataupun roof box nanti di mobil All New Veloz kalian. Pokoknya tungguin aja, kira-kira sekitar bulan Mei atau Juni, crossbar ini bisa kalian pesan dan juga kalian pasang di mobil All New Veloz kalian. Next, kita move lagi ke aksesoris berikutnya. Next-nya sudah ada aksesoris phone holder dari Auto Project. Nah, seperti yang kalian tahu, kalau misalnya phone holder dari Auto Project ini sudah sesuai banget sama desain dashboard-nya. Jadi, tidak universal, bisa dipakai di mobil lain. Khusus untuk Veloz ini, dia lokasinya ada di tengah-tengah sini. Dan tenang aja, karena itu sudah tidak mengganggu si kisi-kisi AC dan juga lampu hazard-nya. Yang langsung kita buktin ya, kisi-kisi AC-nya masih bisa digoyang-goyangin. Kemudian, tombol hazard itu juga masih bisa kita gunakan sesuai dengan fungsinya, masih berfungsi dengan normal. Dan juga, keistimewaan dari phone holder kita ini, ini dia sudah gravity lock, jadi nggak perlu repot-repot lagi kalau misalnya kalian mau taruh handphone di phone holder. Karena kalau misalnya kalian taruh ini, dia langsung auto-grip seperti ini. Dan juga sudah 360 derajat rotation. Jadi, tinggal disesuaiin aja sama posisi nyetir kalian. Dan ini tidak mengganggu pandangan kalian waktu saat nyetir. Ini wajib banget, wajib-wajib ada di mobil kalian. Next-nya kita move ke aksesoris berikutnya. Next-nya, di bagian interior juga sudah kita pasangin si panel front room lamp atau cover untuk lampu baca ya, kita sebutnya. Jadi, lampu baca ini sudah di-cover dengan panel dari Auto Project ini. Dan kebetulan, garisnya itu ada warna karbon dan juga warna glossy black. Jadi, nggak cuma di bagian ekstior doang, tapi di interior ini juga bisa kita pasangin si panel ini. Jadi, tampilan interior dari mobil kalian juga pastinya makin stylish dan juga makin keren. Ini juga OM-fit size banget sama ukuran si lampu bacanya. Jadi, nggak kebesaran ataupun kekecilan. Dan juga, waktu kita pencet lampunya, ini masih berfungsi dengan baik. Next, kita move ke aksesoris berikutnya. Selanjutnya, ini saya mau kasih tahu kalau misalnya kita bakal ada next project untuk si aksesoris buat mobil all-new Veloz. Salah satunya ini adalah dashboard storage. Ini adalah tempat yang letaknya itu ada di belakang head unit si Veloz-nya. Jadi, ini ada dua tempat. Jadi, di bagian sini itu kalian bisa naruh barang seperti naruh kunci ataupun dompet kecil ataupun uang. Dan juga, ini sudah ada si tempat untuk naruh slot buat kartu gitu. Jadi, kalau misalnya kalian mau nyari kartu itu lebih gampang. Dan ini masih dummy atau prototype ya, saya buat itu. Jadi, ini belum final lock aksesoris si dashboard storage. Jadi, kalian mesti tungguin update-nya. Nanti kita akan selalu update di social media kita untuk kelanjutan si dashboard storage ini. Next-nya, kita move ke aksesoris berikutnya. Next-nya, sudah ada aksesoris yang nggak boleh ketinggalan banget. Yaitu USB Fast Charging. Nah, USB Fast Charging untuk Veloz ini kebetulan kita pasangin yang New Toyota. Karena slotnya itu sama seperti Race dan juga Rocky. Slot ini sudah sesuai banget sama bawaan dummy dari si New Veloz-nya. Dan ini sudah tersedia dua slot ini sahabat. Yang pertama itu yang USB biasa, USB tipe A. Dan juga yang di atas ini adalah USB tipe C. Jadi, kalau misalnya sekarang itu kebanyakan kabel handphone yang baru memakai yang tipe C, ini sudah bisa digunakan juga. Dan dua-duanya ini Fast Charging. Even kalian gunakan dua-duanya, dua-dua slotnya bersamaan, ini tetap fungsinya itu Fast Charging saya betul. Jadi, kalau sekarang kalau misalnya nge-charge handphone itu nggak pakai nunggu lama-lama. Langsung kita buktiin ya. Saya colok, ini kebutuhan pakai handphone saya ini. Langsung aja kita charge ke handphone-nya. Nah. Dan ini ada tulisan isi daya cepat. Jadi, sudah terbukti banget kalau misalnya Fast Charging-nya Oto Project ini benar-benar Fast Charging-nya. Ini wajib banget ada di mobil kan. Next, kita move ke akas berikutnya. Next-nya sudah ada door seal plat yang sudah kita pasangin di mobil Old New Veloz ini. Yap, ini benar banget door seal plat itu fungsinya untuk melindungi si frame pintu mobil. Supaya kalau misalnya kalian itu mau keluar atau masuk ke dalam mobil itu nggak merusak si frame pintu bawaan si Veloz-nya. Dan kadang-kadang itu bisa bikin cat mobil bawaannya itu rusak. Karena sepatu kalian, sepatu kalian gitu ya sahabat Oto. Dan ini Oto Project punya dua tipe. Yang pertama ini adalah yang pakai lampu. Bisa dilihat, ini ada tulisan Veloz-nya dan ada lampunya. Jadi, kalau misalnya kalian buka pintu, dia langsung stand out seperti ini. Tapi kalau misalnya kalian nggak mau yang pakai lampu, kita juga punya yang tidak pakai lampu atau no lamp. Dan tulisan bedanya itu adalah tulisannya warnanya merah. Jadi, tetap stand out untuk kalian buka pintu. Jadi, si fungsi door seal plat ini selain melindungi si frame pintu mobil, tapi desainnya setarif, kita pastinya biksa bikin, tampil membuat kalian makin kece pastinya. Nah, kita mampus lagi ke ahlas berikutnya. Aksesor selanjutnya nggak boleh ketinggalan dipasang di mobil All New Veloz kalian adalah si Max Mate 70 atau karpet Max Mate 70 ini nih sahabat Oto. Ya, ke mobil baru harus banget langsung pakaiin karpet supaya tetap terjaga kebersihan dan juga kenyamanannya. Nah, ini yang kita pasangin ini adalah motif yang soliter. Tapi kita punya dua pilihan motif. Yang pertama ini yang soliter yang seperti kita pasangin, dan juga yang lain itu adalah yang diamond liner. Nah, ini sudah tersedia juga si coil mat-nya. Jadi, kalau misalnya kalian mau lepas, itu bisa langsung dilepas aja, dibersihin. Kalau misalnya mau dipasang lagi, gampang banget kan sudah ada clip-nya. Dan juga ini sudah ter-cover banget sampai ujung-ujung, jadi sudah tidak ada karpet bludru lagi yang kelihatan. Dan spesialnya lagi, di bawah sini sudah ada si anti-slip di sahabat Oto atau lapisan velcro. Jadi, kalau misalnya kalian nyetir, nginjek-nginjek, ini nggak bakal kegeser dan ganggu kenyamanan kalian waktu berkendara. Dan ini juga sudah odorless, jadi nggak berbau sama sekali. Dan untuk karpet Max Smart ini sudah meng-cover dari row pertama, dari driver dan juga penumpangnya. Kemudian row kedua, row ketiga sampai dengan bagasi. Jadi, sekarang sudah aman banget. Kalau misalnya kalian kejatuhan makan ataupun kotoran, tinggal dibersihin aja. Next, kita mau ke akses berikutnya. Nah, selanjutnya di bagian bagasi belakang mobil All New Veloz ini, kita pasangin aksesoris namanya trunk tray atau karpet karet untuk bagian bagasi mobilnya. Jadi, kalau misalnya in case, nanti kalian bawa barang-barang yang liquid, cairan ataupun tamah, taneman, ini aman banget, nggak bakal ngotorin si karpet bludru All New Veloz-nya. Dan juga, keistimewaan dari trunk tray kita ini adalah, dia tepinya ini adalah tingginya nih sahabat Oto. Jadi, kalau misalnya nanti ada cairan yang tumpah, nggak bakal langsung jatuh ke karpet bludru atau karpet dasar si mobilnya. Jadi, tetap aman. Dan juga bahannya waterproof. Kalau misalnya kalian ketumpahan cairan, tinggal di lap aja pakai kanebo. Dan sudah OMP test banget sama ukuran bagasi belakang si All New Veloz-nya. Ini wajib banget, harus ada juga di mobil kalian. Jadi, sekarang mau bawa-bawa barang yang kotor ataupun cairan, aman-aman banget. Next, kita mau lagi ke aksesoris berikutnya. Kalau misalnya tadi sudah ada crossbar, dashboard storage, ini bakal jadi next project-nya atau project juga nih guys. Ini adalah aksesoris rear dorsal untuk mobil On New Veloz. Ini masih prototipe, masih dummy, jadi nanti finishing-nya nggak seperti ini. Tapi misalnya mau kasih tau, ini apa sih? Ini adalah rear dorsal atau pelindung frame pintu bagasi mobil bagian belakang. Jadi, kalau misalnya kalian nanti bawa barang-barang berat, masuk ke dalam bagasi mobil, ini akan menjadi pelindung frame pintu bagasi kalian. Jadi, kalau misalnya nanti barang-barang beratnya itu kena bagian sini, ini nggak langsung ngerusak si bagian frame pintu bawaan aslinya. Dan cat kalian bakal tetap aman. Jadi, ini salah satu aksesoris yang wajib banget. Dan pokoknya tungguin aja. Nanti kalau misalnya sudah selesai, kita akan selalu update di social media. Dan selanjutnya sudah ada si mudguard yang udah kita pasangin di mobil On New Veloz-nya. Seperti namanya, mudguard ini adalah pelindung lumpur. Jadi, kalau misalnya kalian lewatin genangan air kotor ataupun lumpur-lumpuran, ini nggak bakal langsung ngotorin si bodi mobil kalian. Dan juga kelebihan dari mudguard auto project ini, dia bahannya super elastis. Jadi, in case, kalau misalnya kalian parkir mundur, mudguard-nya kena trotor, ini nggak bakal pecah ataupun penyok, guys. Dan juga, pemasangannya sudah dilengkapi dengan baut-baut. Jadi, kalian nggak perlu ngebor-ngebor lagi untuk pemasangan di On New Veloz-nya. Ini adalah salah satu aksesoris wajib juga yang harus dipasangin di mobil mobil. Nah, itu dia beberapa aksesoris yang udah bisa dipasang di mobil On New Veloz kalian. Bahwa sahabat-sahabat yang mau pasang semua aksesoris ini bisa langsung datang ke Auto Project Garage. Lokasinya ada di Rukos.Skablog, di 8 C, Kalian, Jakarta Barat. Atau kalau misalnya kalian nggak punya waktu datang ke Auto Project Garage, kalian bisa langsung pakai layanan Auto Project Tao Barat. Nanti semua mekanik kita akan datang ke tempat kalian untuk pasangnya semua aksesoris di Auto Project. Dan juga, jangan lupa cek e-commerce kita di Tokopedia ataupun di Shopee. Dan juga, jangan lupa follow Instagram juga di TikTok kita di at Auto Project, karena banyak banget informasi mengenai otomotif di sana. And, segitu aja video kali ini. Jangan lupa like, comment, share video ini. Dan juga, jangan lupa subscribe channel Youtubenya Auto Project. Thank you guys for watching. See you next video, Auto Project Bikin Mobil Auto Keren. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax